Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di request oleh teman kita Ini perusahaan yang cukup unik karena bilang usaha mereka ini cukup jarang dibahas Mereka bergerak di bidang pariwisata, khususnya menjadi agent pariwisata Kalau misalnya kita mau liburan ke suatu tempat dan kita bingung nih mau ambil berliburan yang mana yang lebih baik, menyenangkan, lalu diatur semuanya sama sebuah agent Nah biasanya kita menghubungi agent pariwisata, di Singkawan juga banyak agent pariwisata di pulau Lemukutan dan juga pulau-pulau lainnya Itu semuanya ada agentnya untuk mempermudah dari transportasi, nginap, hotel, makanan, hiburan dan segala macam itu diatur oleh agent Nah itu yang mempermudah kita kalau kita mau liburan ya Dan ini perusahaan juga menyediakan hal yang sama yaitu paket wisata dan lain-lain Ya ini adalah panorama sentra wisata TBK dengan kode emiten PANR Pada waktu terjadi pandemi, wisata itu lumpuh total Tetapi itu merupakan salah satu bidang yang kulinya paling cepat ya Bahkan setelah pandemi ini sudah mulai kendor, sudah mulai turun ya Kasusnya ya, wow itu orang-orang pada sangat rindu untuk liburan Jadi akhirnya tempat liburan semuanya penuh Sampai-sampai waktu itu hari raya, waktu itu rebaran ya Macet di mana-mana ya, bahkan Singkawan juga gak macet Jadi terbukti bahwa masyarakat itu sangat memerlukan yang namanya liburan ke luar kota, pariwisata dan lain-lain Jadi prospeknya kalau gak ada pandemi ini justru sangat lancar Ya, kita kenalan yuk dengan PANR ini Kita panggil aja PAN Dari sejarahnya terlebih dahulu Mereka dibangun sudah cukup lama ya, didirikan pada tahun 1995 Sebagai perusahaan induk dan terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia pada September 2001 Gitu teman-teman ya Jadi PAN ini merupakan induk daripada WH dan juga pedes Yang keduanya juga sangat membantu kinerja daripada PAN ini WH itu bergerak di bidang transportasi Sedangkan pedes, ini merupakan perusahaan yang khusus menghendal paket-paket wisata Jadi paket lengkap untuk wisata ada kendaraan dan juga ada paket-paketnya ya Dimana kedua perusahaan ini juga sudah IPO tahun 2007 dan 2009 masing-masing Gitu teman-teman Nah, dan ini milestone-nya sekilas Dimana tahun 1972 PT Panorama terus Indonesia menjalani usaha patungan dengan Japan Travel Bureau Corp Dan namanya diubah menjadi PT Panorama JTB Tours Indonesia Lalu 95, didirikan sebagai perusahaan induk membentuk divisi inbound dengan nama PT Destinasi Tirta Nusantara 97, membentuk divisi outbound dengan nama PT Panorama Tours Indonesia 99, berminta secara strategis dengan Carlson Wallet Net Travel 2000, membentuk divisi media dengan nama PT Panorama Multimedia 2001, melakukan try issue Maksudnya melakukan IPO ya Dengan kode PANL Lalu 2002, juga berminta secara strategis dengan Chan Brothers Travel dari Singapura 2007, Wihanya melakukan IPO dan juga pedas juga ya Kita bisa lihat di sini 2013, berganti nama menjadi PT Panorama Multimedia menjadi PT Panorama Media 2015, digitalisasi produk diinisiatisasi melalui pengembangan aplikasi seluruh dan aplikasi web Berganti nama menjadi PT Panorama Transportasi menjadi PT WH Transportasi Indonesia 2017, menjalani usaha patungan dengan Japan Travel Bureau Corp Dan namanya diubah menjadi PT Panorama JTB Tours Indonesia Gitu teman-teman Untuk produk-produknya kita bisa lihat di sini ya Dari inbound, travel and leisure, media dan transportation Jadi untuk prospeknya sih Ya di musim-musim sekarang liburan Dan juga pandemi ini sudah akan masuk fase endemi So, untuk prospek ini saya lumayan optimis akan bangkit kembali ya Setelah sebelumnya Ya rugi terus ya Dari sebelum pandemi udah rugi Tapi pas pandemi ruginya makin tebal Ya saya berharap sih kinerjanya dapat membaik sih ya Ini informasi tentang WIHA dan pedes So, untuk prospeknya sih ya House-nya bagus sih Tapi part ini memiliki hutang yang cukup tebal Jadi saya berharap supaya tidak terjadi krisis pandemi seperti sekarang Karena ini efeknya paling kuat itu kenanya kewisata Dimana wisata itu memerlukan perjalanan yang cukup jauh dan hirup piku Dalam keramaian itu yang dirarang pada saat terjadi pandemi Jadi untuk sekarang sih Setelah memasukin endemi ini Seharusnya oke part ini ya Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya Dengan posisi masyarakatnya sebesar 35,75% Ini aman Lalu PT Panorama Tirta Anugra sebesar 64,25% Ini juga bagus ya Kalau kita baca disini sih Nggak ada berita-berita negatif Yang memberatkan perusahaan Jadi oke-oke aja Selanjutnya kita lihat fundamental daripada part ini Yang masih merah banget ya Dengan profitnya pasti minus Pairnya minus Lalu dengan margin juga pasti minus Kurangnya pun nggak sampai 100% Jadi buruk banget Dengan turn alpha hari ini sebesar 3,56 miliar rupiah Well Dan juga mereka belum pernah bagi dividend Kalau kita lihat disini ya Jadi part ini apakah menarik Bagi teman-teman yang request part ini Saya katakan enggak ya Karena nggak lolos sekitar 2 kriteria daripada saya Yang paling penting loh Dari pairnya nggak lolos Lalu juga dari liquidity-nya juga nggak lolos Ini yang kedua Dua-dua ini yang paling penting Dan mereka nggak lolos Meskipun pemegang saham lolos Turn over juga lolos Tapi yang paling penting bagi saya Pair dan liquidity mereka nggak lolos Jadi untuk sementara saya nggak sarankan sih Untuk investasi ke part ini Tunggu sampai kinerja mereka membaik Yang sepertinya akan butuh waktu yang cukup lama ya Demikian pembahasan tentang part Yang bergerak di bidang wisata Sekarang lagi Mengumpulkan kembali Pundi-pundi pendapatan mereka Di tengah Dimana dilonggarkannya Penjagaan terhadap pandemi Ya kita berharap supaya dapat membaik dengan cepat Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Semoga panas Terima kasih Terima kasih.